Review buku pagi ini adalah tentang The Long Tail The Long Tail Buku unik yang ditulis pada tahun 2006 Jadi sudah 14 tahun silam ya Oleh Chris Anderson The Long Tail Ini buku yang menurut saya sangat unik sekali Sangat unik sekali Keren ya Punya insight yang dalam ya Dan saya kalau baca buku itu Kuat banget Bacanya banyak banget ya Tapi Saya masih kalah jauh Kalah jauh dengan Mas Yuswohadi Temen saya siwo panggilannya Namanya Yuswohadi Ini koren pol Jadi kalau baca buku Jauh di atas saya Kalau nulis buku Wah lebih gila-gilaan lagi Setahu saya sudah 50 lebih buku Atau mungkin sekarang sudah 60 lebih ya Saya gak tau Bukunya koren-keren Bagus-bagus Crowd itu keren banget ya Dan banyak buku dia yang bagus Dan baru-baru ini selama covid Dia bikin 3 buku lagi tentang covid Orang ini memang jempol Penulis buku menurut saya Paling hebat tentang bisnis Seluruh Indonesia Ini pendapat saya Jadi Dan saya masih ingat banget Masalah Long Tail ini Dulu sempat ngobrol Dengan siwo Jadi saya bilang Mas sudah baca bukunya Long Tail Ternyata dia bilang Wah aku belum baca nih Aku baca Wah dia bilang bagus ya Lalu kita komen Dan sejak itu kita sering komen tentang buku Tapi buku ini buku yang menarik banget ya Jadi apa sih Long Tail itu Saya ingin jelaskan sedikit Lalu kita akan Buat supaya lebih gampang dipahami Tapi ini adalah buku yang Merubah pola bisnis Pola hidup kita ya Jadi saya jelaskan dulu tentang Apa itu Long Tail Jadi kalau ini Ini dalam Ini saya kira grafik Yang semua orang cukup paham Ya Seperti ini saya lihat ya Ya Ini grafiknya begini ya Jadi katakanlah ini sebuah grafik Ini adalah Dimensi penjualan buku Dimensi penjualan buku Jadi kalau Anda lihat Ini kadang-kadang bisa lebih ke atas ya Tapi katakanlah buku itu Sebuah toko Yang kecil itu cuma punya buku Yang paling laku saja Segini ya Paling laku saja Atau yang spesifik Ya Toko buku yang lebih besar Dia akan menyetop Ini jumlah yang dibeli orang Jumlah yang dibeli orang ya Ini kadang toko buku yang lebih besar banget Mungkin stoknya sampai sini Jadi dia menstok buku yang sampai sini Ini itu segini Jumlah ini N nya ya Jadi ini jumlah buku Ini jumlah orang beli buku itu Ya Mungkin orang beli itu hanya sampai sini ya Ini kalau bukunya besar Ya Dimana buku ini karena apa Karena batas dari ruang kita Toko kita Jumlah buku yang dipajang Nggak bisa terlalu banyak Di bandara mungkin cuma sekian buku saja Sebuah toko yang besar mungkin lebih banyak Toko yang lebih besar lagi mungkin lebih banyak lagi ya Nah Buku itu nggak bisa di stok terlalu banyak Ini yang orang jual apa Yang paling laku doang Yang tidak laku dia tidak mau beli ya Masih ingat dulu orang punya kaset ya Toko kaset itu cuma jual satu rak aja Dan nggak bisa terlalu banyak Nah Yang menarik adalah dengan adanya internet Contohnya Amazon Dia mulai menjual buku-buku lebih banyak Jadi ini pun yang nggak terlalu laku Yang nggak terlalu laku ini Dia juga jual gitu Karena dia bisa stok Atau bahkan dia baru beli Kulakan barang itu ketika orang stok gitu ya Nah long tail itu adalah ini Tail yang di belakang ini Ya Buku yang lakunya sedikit banget ini Ini long tail disebut ya Nah long tail ini di jaman baru Di jaman internet Ini 2006 ya Anda ketika ini keluar 2006 Pemikiran ini masih Wah gila Iya ya Sekarang sudah menjadi sesuatu yang Jama Yang umum Saya Sudah sebulan ini lebih ya Setiap hari review satu buku Nah Saya review satu buku ini Tujuannya ada dua Satu melihat kembali buku-buku lama Dan mencocokkan Eh zaman itu sama zaman ini Sekarang bedanya apa ya Dan buku ini dulu memprediksi bahwa Dunia akan berubah total Dimana manusia sekarang Semakin tersedianya barang-barang kecil Di ujung sini ya Saya kasih cerita sekarang Contohnya lagu Saya jualan lagu Yang paling laku itu mana? Yang paling populer Yang paling top Yang paling hit ya Yang dibuat dalam CD Dalam jumlah banyak Dengan adanya internet Dengan ada internet Seorang pemusik lagu Madura Ala kroncong Yang mungkin penggemarnya Sangat minim Dan penggemarnya itu Ada di Suriname Itu bisa beli Karena Anda Meng-upload lagu itu Dan menjual 99 cent Satu lagu Dan itu sebetulnya Long tail Karena lagu Anda mungkin Lagunya cuma Lima lagu Dalam satu bulan Misalkan begitu Ini terjadi long tail Yang di sini-sini Nah sekarang Kenapa bisa terjadi? Karena tiga hal Satu production cost Jadi rendah Karena online semua Yang kedua adalah Distribution cost Jadi rendah Karena orang Makin melalui internet Dan yang ketiga Adalah storage cost Menyimpan stok budang ini Itu sangat rendah Dengan adanya ketiga Hal yang rendah ini Supply chain Antara penjual Dan pembeli Semakin costnya rendah banget Sehingga seorang Penyanyi lagu Keroncong Apa namanya Lagu Madura Keroncong Di Madura sana Bisa membuat lagu Dan meng-uploadnya Dan seseorang Yang berada di Jerman Bisa membeli lagu itu Bisa membeli lagu itu Dengan membayar Dan buat orang ini Nggak usah jualan Banyak-banyak Jualan 20 lagu aja Dalam sebulan Sudah cukup 20 dolar Ya kalau sudah dapat 20 dolar Sudah cukup banyak Buat dia Sudah cukup lumayan Buat sampingan Nah ini yang menimbulkan Apa yang disebut Dengan long tail Semakin ke sini Ya Nah Dampaknya terhadap Banyak hal sekali Long tail ini Memang di awal Dia pakai contoh Adalah penjual lagu Penjual musik ya Ya Amazon Netflix Netflix Sama rapsodi Ini jualan musik ya Online ya Ini di awal-awal Tapi menurut saya Semakin lama ya Apa yang terjadi Dengan adanya Demokratisasi tools From production Ya Maka long tail ini Semakin panjang Semakin panjang Semakin lama Semakin panjang Semakin lama Semakin panjang Ya Dan dengan Adanya Distribusi internet Yang gratis Ini membuat long tail Di sini yang tipis Ini semakin lebar Jadi ini menjadi Semakin panjang Ya Dan semakin tebal Ya bukan naik Sampai sini ya Tapi sedikit lebih tebal Jadi long tailnya Itu akan semakin begini Semakin jauh ya Ini yang disebut The long tail Jadi Yang menarik Di dalam pemikiran ini Ya Ada tiga hal Di sini dia lihat kan Ya Ada tiga hal Jadi kalau Anda lihat Ada tiga Ya Ya Dia bilang Yang pertama Physical retailer Itu hanya jualan Sampai sini Jual-jual fisik Ya Lalu di beat retailer Seperti Amazon Kalau pure digital Itu akan ke belakang Semakin ke belakang Semakin digital murni Ya Seperti tadi saya bilang Jual musik Nah Sekarang semua industri Semua industri Itu kena dengan long tail Saya kasih contoh Tahun 2002 Anda bisa bayangkan ya 2002 Saya pergi ke Yunani Ya Ke Athena Ya Saya pergi ke Yunani Waktu ke Yunani Kita nyari tour Tour leader Dulu tour leader Itu harus cari Apa namanya Travel agent Yang bosan banget Sekarang gak usah Saya ke Yunani Waktu itu Saya masih ingat nih 2002 Saya google Saya google Rasanya ya sudah ada ya Lalu saya Saya cari tour leader Lokal Yang reviewnya Bagus ya Saya ambil Dia punya Review bagus Saya bayar Ya Saya bayar Dan saya datang ke Yunani Waktu itu ya Ke Aten Saya dijemput oleh dia Dan ternyata Travel agency ini Karyawannya cuma tiga Bapaknya Anaknya sama satu orang Tiga orang saja ya Dan Tour itu ternyata Saya bukannya Jadi ikut tour Dia yang mimpin Robongan Enggak Saya dimaklari Untuk ikut tour Lokal sana Ya Jadi tournya itu Orangnya banyak Saya iran Kok banyak Ternyata saya Dibelikan voucher doang Dimasukkan ke sana Dan seseorang yang punya tiga Orang jadi kerjasama Bapak Anak Dan satu karyawan saja Bisa bikin travel company Yang punya market Sampai di Surabaya Ya Ini yang disebut dengan The long tail Industrinya Dia mungkin gak terlalu besar Tapi industrinya jadi powerful Saya kasih contoh lagi Sekarang seorang pelukis ya Mungkin berada di Jombang Dia bisa melukis Dan gambarnya Dia bisa masukkan Instagram Dan orang yang suka lukisannya dia Dia bisa beli Dari Jerman Beli ke Jombang Sebuah lukisan Nah itu dampak Dari internet Yang disebut dengan The long tail Dia bukan mass production Bikin iklan yang besar Bikin film Bukan begitu Tetapi Dia mampu Memanfaatkan Kemurahan Terjadinya interaksi Tidak adanya Cost untuk Stock barang Dan kemampuan Menjangkau orang Begitu jauh Begitu jauh Itu justru Membuat dia Mampu untuk Jualan Di dalam online Dengan Cost production Yang sangat rendah Dengan Cost distribution Yang sangat rendah Dengan Menjangkau dunia Menjangkau dunia Sampai jauh banget Sampai jauh banget Dan ini terjadi Di hampir semua industri Hampir semua industri Boleh anda Hobi alat sulap Sahabat saya Cahyo bikin Alat sulap disini Yang beli bisa Dari Jerman Dari Belanda Dari India Dari mana aja Karena dia Tapi juga ini Membuat apa Costing itu Jadi harga Jadi tertekan Karena sekarang Bersaing dengan China Bersaing dengan India Kalau dulu Bersaing dengan Pabrik besar Sekarang persaingan Menjadi kecil Banget Nah bahkan Bahkan Kalau anda lihat Sekarang Production cost Turun luar biasa Anda lihat Billy Alice Bikin Studio rekaman Di rumahnya Doang Sama kakakaknya Tapi dia sejak umur 6 Sudah bikin lagu Umur 16 Sudah terkenal Seluruh dunia Nah dampak dari Longtail itu juga Menarik Dampak dari Longtail ini Terjadinya Sebuah dinamika Produksi Dinamika Distribusi Dan dinamika Ledakan Ledakan Nah longtail ini juga Menyebabkan Ledakan sebuah film Yang super besar Itu semakin kurang Karena alternatif Yang begitu banyak Orang yang Begitu beda Audiens yang tidak sama Segmen yang begitu banyak Membuat semua orang Itu menjadi berbeda Nah ini Anda harus ingat Buku kembali Buku ini Tahun 2006 2006 The Longtail 2006 Ini ya Saya kasih catan ya 27 bulan 7 Jadi 27 Oh kemarin Beda 27 bulan 7 2006 Jakarta Airport Naik Garuda Flight Jakarta Surabaya Saya bawa buku ini Dan saya baca di pesawat Ini kebiasaan saya juga Nah ini book sales Tahun 2004 Bukunya Berita datanya 2004 Dia bilang Titel paling gede 10 titel terbesar Tahun 2004 Itu jual 17 juta Unit Jadi ini Ini yang disini Yang disini Jadi yang lakunya Gila-gilaan Satu title Lakunya sampai sebuahnya Iya Nah Kalau anda lihat Ini salesnya ya Seratus Satu juta unit Sales range Nah yang 500.000 Sampai 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 999 Itu disini Ini ada 22 unit Tapi yang menarik adalah Longtail Buku yang dijual Tadi ini Satu juta unit ya Satu juta unit Buku yang dijual Kurang dari 99 Biji Jadi buku saya Lakunya lebih dari 99 ya Itu ternyata Ada Titelnya Ada 948 Ribu title Satu juta title Satu tahun itu keluar Satu juta title Tahun 2004 Sekarang pasti lebih ya Yang pembelinya Cuma dibawah 99 Dibawah 99 Nah Artinya Longtail ini Panjang Panjang banget Panjang Dan tipis Tipis dan panjang Nah Semakin kesini Semakin baru Semakin banyak Longtail Banyak sekali penulis buku Yang sudah bikin 10 buku Anda tidak pernah tahu Kenapa? Karena biaya produksi Yang rendah sekali Biaya stok buku Yang online Yang rendah banget Lalu distribution channel Dengan marketing Yang sudah Costnya zero Karena adanya di internet Ini yang disebut dengan The longtail Oke Saya berikan 10 rule Untuk longtail Chris Anderson Chris Anderson Bilang ada 10 rule Rule yang pertama Move inventory Way in or way out Jadi inventory Jangan ada Kalau bisa Nol Yang kedua Let customer Do the work Biarkan pelanggan Yang review buku Anda Yang jualan Sehingga kalau Pelanggan itu suka Dia yang akan promosi Jadi Anda Enggak usah Ribet-ribet disana Biarkan mereka Yang melakukan Itu buat Anda Yang ketiga One distribution method Doesn't fit all Jadi enggak bisa Anda hanya distribusi Di satu lini saja Anda harus pakai Banyak distribution channel Yang berbeda-beda Di internet itu Rule number 4 One product Doesn't fit all Enggak bisa Anda bikin Satu produk Laku untuk 100 juta orang Ya Satu produk spesifik Untuk orang ini Satu produk spesifik Untuk orang ini Nomor 5 One price Doesn't fit all Enggak bisa hanya satu harga Jadi harga itu mungkin ya Akan makin murah Makin murah Makin murah Misalkan Mau tinggal Seminggu di Bali Mungkin ada yang Seminggu itu 10 juta Ada yang Seminggu itu 1 juta Bahkan ada yang Seminggu itu 200 ribu Jadi harga itu Beda-beda Yang nomor 6 Share information Yang penting Anda share Adalah informasi Yang menarik Buat kacamata Pelanggan Anda Rule number 7 Think and Bukan or Jadi kalau bisa Jangan memikirkan Ini atau ini Mau mu Tapi ini bisa Ini juga bisa M Rule number 8 Trust the market To do your job Biarkan market yang ada Dengan dunia internet ini Do the job Market do the job Nomor 9 Understand the power Of free Nah pahamilah Bahwa The lowest price Itu free Jadi kalau Anda Beri free Orang itu mau Karena itu kalau Anda Lihat Zoom Free Nanti kalau Anda Mau pakai lama Baru berbayar Itu freemium model Sekarang Gmail Free The power of free Ini di dunia internet Super powerful Super powerful Instagram free Dulu masih ada issue Bakal bayar Tidak pernah Karena mereka dapat Duitnya Tidak dari situ Itu 9 rule 9 rules Untuk membuat Long tail itu Menjadi powerful Nah ini penutupnya Tumorous Koda Dari long tail Dia bilang ya Saya terjemahkan aja langsung Ini kalimat penutup Terakhir di buku ini Di dalam dunia information Dan entertainment Kita sudah kehilangan Kapasitas Tentang ruang Channel Dan one Size Fit all Sudah tidak ada lagi Ruang dan channel Yang membatasi Segalanya Semuanya sudah jalan Di dunia internet Pelan-pelan Kapasitas Production pun Sudah Nol Jadi Constraint of capacity Of production Jadi Kukungan Untuk supaya Kapasitas produksi Itu tidak bisa terlalu banyak Karena terbatas Sudah tidak ada lagi Jadi kamu mau produksi Berapapun Itu sudah free Varietas Variety Dari semua produk Itu explosion Kukung gedean Di dalam kultural kita Karena Digital efficiency Yang hampir Menyentuh Semua kehidupan kita The question tomorrow Pertanyaan Untuk masa depan kita Bukan Apakah Pilihan saya Ini lebih baik Atau itu Lebih baik Dan apa yang Saya mau Di dalam Infinite Isle Jadi dimana ada Ruangan Kalau belanja buku Itu Isle Yang sudah Infinite Tidak ada habisnya Dimana-mana Semua hal Itu mungkin Everything Is possible Everything Is possible Ini menarik banget Jadi bagaimana Perubahan ini Terjadi di dalam Kehidupan kita Sekarang kita Hidup di dunia Yang disebut dengan The long tail Hidup kita itu Semua Jualan disini Jadi Anda bikin Sebuah kopi Dengan rasa Keren Yang tertentu Rauh kopi Rasa karamel Yang ditemukan Di Pasuruan Misalkan Itu mungkin bisa laku Dan ada orang-orang tertentu Yang bisa Menyukainya Jadi ini Sangat kuat banget Konsep The long tail The long tail Namanya The long tail The long tail The long tail Ekor panjang Ini yang disebut dengan Ekor panjang Ini makin lama Makin panjang Kesana Dan ini Memberikan sebuah Market Yang berbeda Memberikan sebuah Produk Yang berbeda Memberikan sebuah Apa namanya Layanan Yang sangat Bervariatif Sangat bervariatif Yang bisa membuat kita Jauh lebih Happy Jauh lebih Punya variasi Jauh lebih hidup Dan kita bisa menawarkan Begitu banyak Layanan-layanan Dalam jumlah Yang sangat kecil Tapi masih laku Dan punya demand Dan bila mana Servis kita Bisa menghasilkan Uang yang cukup Buat kita Mungkin tidak perlu Terlalu banyak Jadi mungkin Saya akan jadi Spesialis Bikin Stiker Buat Vespa Itu misalkan ya Stiker khusus Buat Vespa Nah ini bisa aja Saya khusus disitu Dan pelanggan saya adalah Penggemar Vespa Semuruh dunia Itu disebut The Long Tail Saya Tanah Di Santoso Sukses selalu Untuk Anda Terima kasih telah menonton